Selamat pagi Ibu Margaret. Selamat pagi Rayhan. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik, ada hari jadi enak duduk di sini. Kita lagi di rumah Ibu Margaret sekarang Bu ya. Jadi hari ini cerah. Kebetulan sudah lama sekali saya ingin interview dengan Ibu. Jadi ingin menyanyikan berbagai hal sepanjang karir, perjalanan sebagai akademisi di Mones. Jadi nanti teman-teman yang melihat ini bisa tahu mengenai perjalanan Kiprah Ibu sebagai akademisi, atau psikolog, dan berbagai penelitian ke Indonesia. Jadi ini obrolan santai. Kita casual di sini. Ada berbagai pertanyaan mungkin nanti yang terlintas oleh saya. Jadi nanti akan saya tanyakan. Ini tehnya saya sebut sedikit ini. Iya, iya, iya. Oke ya, dan congratulations. Sudah lulus, lulus master di sini dalam etnomusikologi, Rayhan. Terima kasih banyak Ibu. Congratulations. Iya, betul dengan tentunya. Baru selesai ya? Iya, baru selesai. Jadi sudah disubmit sekitar 2 minggu lalu final tesis. Cuman yang tesisnya dari bulan Mei, seperti yang Ibu ketahui juga. Jadi sudah master of art sekarang. Dan nilai dari yang membaca itu bagaimana? Nilai membacanya oke, Ibu. Sudah keluar. Jadi pass with minor revision. Jadi sudah direvisi, sudah disubmit ulang. Bagus. Dan ini mengenai apa? Saya lupa. Oh. Tidak lupa sekali. Gong ensemble, sebenarnya. Gong ensemble di. Iya, sentral Kalimantan, Kalimantan Tengah. Jadi mengenai upacara kematian di Sukudek Ngaju, Munkah Ringan. Sudah berapa lama di sana fieldworknya? Sudah 3 bulan? 3 bulan. Menarik, Ibu ya? Mungkin nanti lebih lama lagi, Ibu. Iya, bagus ya. Jadi itu menarik sekali memang perjalanan kemarin gitu, Ibu. Iya nih, jadi saya ingin tahu, Ibu, mengenai pertama kali, bagaimana Ibu bisa berkenalan dengan etnomusikologi pertama itu, tahun berapa, dan ceritanya bagaimana itu, Ibu? Iya, waktu saya di Universitas Adelaide di Australia Selatan, tahun kira-kira 58. Wow. Saya belajar untuk Bachelor of Music dan Bachelor of Arts. Dan waktu itu saya menulis skripsi mengenai musik gamelan di Jawa, atau pengaruh gamelan atas komponis Eropa dan Australia dan lain-lainnya. Karena waktu itu saya senang sekali bisa ketemu dengan banyak orang Indonesia. Mahasiswa Colombo Plan dari Indonesia yang tinggal di Adelaide, dan orang tua saya selalu mengundang mereka menyanyi di rumah kami dan makan siang hari minggu, tiap minggu. Jadi saya kenal dengan banyak orang Indonesia. Kira-kira 30 mahasiswa Colombo Plan. Oh, dari berbagai wilayah di Indonesia? Iya, iya. Termasuk satu yang jadi suami saya akhirnya, dari Banyumas, dari Jawa, pembatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, wow. Jadi itu tahun berapa, Ibu itu? 50 mungkin ya? Iya, 50-an. Wow. Jadi sudah dari sejak itu, jadi berkenal dengan mahasiswa Indonesia, baru kenal dengan gamelan juga. Iya, iya. Terus saya jadi mahasiswa di fakultas muzik di Adelaide University. Mereka tidak tahu mengenai etnomusikologi waktu itu. Tapi akhirnya saya belajar. Karena mereka setuju saya boleh menulis skripsi mengenai gamelan itu, pengaruh atas komponis barat. Pengaruh dari gamelan misalnya Debussy dan lain-lain ya. Hmm. Terus saya baru tahu mengenai etnomusikologi, jadi waktu saya sudah lulus S1 Music dan S1 Arts, saya dapat scholarship ke Humboldt University di Berlin. Berlin ya? Iya, yang kuat mengajar dan penelitian mengenai etnomusikologi. Jadi itu pertama kali saya dengar mengenai, jadi saya menulis skripsi yang ada pengaruh dari etnomusikologi sebelum saya tahu istilah etnomusikologi. Karena waktu itu got radical. Ya, jadi di universitas-universitas di daerah barat, di Australia dan Eropa dan lain-lain ya, etnomusikologi belum biasa. Jadi semuanya apa, musik barat. Waktu itu namanya apa disebutnya musik dari Indonesia, dari Asia itu disebutnya apa, Asian Music waktu itu? Ya, tapi tidak diperlejari, tidak diajar, tidak ada pelajarannya ya? Tidak ada pelajaran, tidak ada penelitian, tidak ada kemungkinan waktu itu. Jadi saya agak luar biasa karena saya dikasih ujian, menulis skripsi mengenai pengaruh musik gamelan di Jawa, atas komponis barat. Wow, menarik sekali ibu. Itu jadi, wow. Jadi dari Adelaide langsung ke Humboldt di Berlin, lalu kembali S3 di Monash. Itu S3 ya? S3 di Monash. S3 di Berlin. Di Berlin ya? Oh, wow. Jadi tahun itu Berlin langsung kembali ke Monash lagi, mengajar di Monash? Kembalinya ke Adelaide University dulu. Oh, Adelaide dulu. Saya mengajar di sana beberapa bulan, tapi akhirnya saya diundang ke Monash. Karena waktu itu, ada musikologi baru lahir di Australia di Universitas Monash. Pertama ya? Profesor Trevor Jones ya, agli orang aborigin, agli musik aborigin Australia. Siapa namanya bu? Trevor Jones. Trevor Jones. Ya. Saya pindah dari Universitas Adelaide ke Universitas Monash. Dan pertama kali saya dapat grant dari Australian Institute of Aboriginal Studies. Saya belajar meneliti musik anak-anak di orang aborigin di dekat Adelaide. Wow. Kira-kira 300 km dari Adelaide. Jadi saya dengan antropolog dari Monash ke sana untuk fieldwork, merekam banyak lagu-lagu orang, anak-anak di sana, dan juga merekam banyak musik yang dinyanyikan oleh ibu-ibu di sana. Lullabies dan lain-lainnya. Nina Bobo dan mana-mana tadi. Oh, menarik. Saya kembali ke Monash dan menulis buku, atau banyak artikel mengenai musik aborigin, Pichang Jara namanya. Oh. Itu etnik-grup etniknya Pichang Jara. Pichang Jara. Dan jadi cocok sekali untuk saya sebagai environment untuk mengajar. Dan sesudah itu saya dapat grant. Tiap tahun saya dapat grant dari pemerintah Australia, Australian Research Grant Committee. Dan dengan suami saya, Mas Katomi, kami tiap tahun ke Indonesia merekam musik asli di sana. Mulai di Jawa, dan Sunda, dan Bali juga. Tapi kira-kira, karena waktu itu ada banyak orang Amerika sebetulnya yang juga belajar dan meneliti gamulan. Saya pikirlah Indonesia luas. Kenapa kita tidak mengejar di luar Jawa dan Bali. Dan kami mulai tahun kira-kira 1975. Ke Sumatera dan juga ke Kalimantan dan lain-lain. Tapi pokoknya minat saya waktu itu Sumatera. Wow, menarik sekali ibu. Jadi perjalanannya panjang sekali ya. Dari Adelaide ke Berlin, Australia lagi, di Adelaide, langsung ke Monash. Sejak saat itu meneliti musik di Jawa dan di daerah Sunda, lalu terpikir untuk ke Sumatera ya? Betul ya. Tahun 1975 ibu? Ya, 1975. Wow, jadi selama karir ibu dari tahun pertama, dari di Adelaide itu sampai tahun 1975 itu, tantangannya sebagai etnomosikolog apa Bu? Ada beberapa tantangankah? Misalnya kesulitan di lapangan, atau pada saat tahun itu. Mungkin kalau sekarang kita melihat, sekarang jadi etnomosikolog kita tinggal bawa recorder, rekam. Oke, tapi tahun itu tantangannya seperti apa Bu tahun dulu itu? Tidak ada tantangan. Kecuali kami harus membawa nagrah itu alat rekam. Oh, rekam nagrah ya? Ya, bagus sekali itu. Kualitasnya tapi berat. Jadi kalau kami ke hutan misalnya, jalan kaki jauh di hutan itu agak berat. Dan juga membawa alat dan mikrofon dan lainnya, dan kamera dan video, itu agak berat. Sesudah itu kira-kira 10 tahun sudah itu lebih gampang. Jadi ada, akhirnya ada cell phone. Cell phone. Jadi gampang. Jadi waktu itu agak berat. Tapi kami di, kami tidak, di Indonesia kami di welcome oleh menteri, Daptic Booth dan lain-lainnya, mereka mau membantu kami. Wow. Dan kalau kami ke kampung-kampung di Sumatera, biasanya kami, saya orang putih seperti ini, pertama kali masuk daerah-daerah itu mereka. Tapi mereka, apa, ramah sekali, ramah sekali. Dan kami di, di mana-mana kami, kami di welcome. Apa itu welcome? Diterima ya? Diterima. Di undang ke pesta perkahwinan dan lain-lainnya. Mereka selalu, karena kami bilang ini akan direkam, dan akan di kembalikan ke ASIP di Australia. Jadi mahasiswa dan orang lain di Australia, akan mendengar musik ini yang dimainkan di sini. Dan mereka, oh ini di negara kangaroo ya. Negara kangaroo dekat. Mereka selalu, kami selalu senang. Jadi tiap tahun kami ke Indonesia dan merekam. Tidak perlu berlibur di mana-mana. Ini seperti liburan juga, ini pekerjaan kami. Terus waktu itu, waktu saat membawa nagra itu Bu, itu powernya pakai baterai atau colok listrik atau seperti apa saat rekaman? Baterai juga. Kalau ada listrik ya. Tapi kadang-kadang listriknya kurang. Oh. Banyak ya. Dan tidak, tidak sosial ya. Tidak. Jadi ya kami harus bawa baterai juga. Wow. Nah sepanjang pengalaman Ibu saat merekam di Sumatera, dari tahun 1975 sampai sekarang itu mungkin sampai tahun, mungkin 40 tahun di sana. Apakah pengalaman yang paling berkesan Bu di Sumatera saat di Palembang, atau misalnya di Lampung atau Aceh, yang paling berkesan apa Bu yang Ibu ingat sampai sekarang itu? Oke lah. Mungkin dua, tiga cerita ya. Boleh. Sekarang tahun 1980 kami masuk daerah Lampung, kampung-kampung di Lampung Northwest. Utara, Baratdaya ya? Baratdaya. Dari Bengkulu. Kami dari Bengkulu masuk Lampung. Terus kami merekam di Kroi. Menarik sekali itu alat musik kelintang dan lain-lain. Tapi kami lihat di atas ini ada gunung besar sekali. Apakah kami boleh ke sana? Jangan katanya. Tuh ada magic. Oh, angker ya? Hitam. Jangan ke sana. Mungkin tidak bisa kembali. Jadi lebih baik jangan ke sana. Tapi kami, kami ingin sekali jadi sampai ke sana. Dan waktu itu kami lihat alat namanya gamolan. Itu alat dari bambu tapi seperti xylophone. Oh, oke. Namanya gamolan saya bilang ini ada hubungan dengan gamelan di Jawa. Tidak, tidak ada. Kami tidak ada hubungan dengan Jawa sama sekali. Ini asli di sini. Ini ratusan tahun. Mungkin ribuan tahun ini gamolan. Dan saya, itu menarik sekali. Jadi gamolan itu bisa dimainkan sendirian. Atau dalam orkes, orkes kelintang apa lain-lain ya. Terus saya ada minat. Ini bambunya harus didapat dari yang bikin itu. Mereka harus ke hutan dulu mencari misalnya bambu yang khusus, yang besar itu. Harus supaya resonant. Suaranya bagus. Oh, oke. Terus kalau itu bambu yang sudah mati, lebih baik, lebih kering. Jadi tidak harus menunggu bikin gamolan ini. Gamolan itu ada 8 buit bila. Dan dipukul dengan dua orang. Dengan dua alat pukul. Alat pukul itu yang keuntungannya. Terus ada laras yang lain sekali daripada laras yang lain. Akhli di sana. Yang asli di sana. Oke. Jadi bambunya harus kering. Harus besar. Resonans gitu. Terus lalu begitu. Jadi luar biasa. Jadi saya menulis mengenai itu menubikan artikel yang kecil itu mengenai. Dan sesudah itu saya sudah lama tidak ke Lempung lagi. Hanya tahun 80 dan 83 kami ke Lempung. Sesudah itu kami keliling Sumateranya. Oke. Terus akhirnya tahun 2011 saya ditelepon oleh mahasiswa yang baru menulis skripsi mengenai gamolan di isi Jogja. Yang sudah membaca buku saya mengenai gamolan. Jadi saya diundang kasih kuliah di konferensi internasional di Lempung. Wow. Mengenai gamolan. 2011 ya. Ya. Terus sesudah itu, tahun sesudah itu Gubernur Lempung mengundang saya kembali untuk dapat gelar itu Ratu Berlian Sangon Anggun. Wow. Karena waktu itu gamolan itu dihadapkan sebagai alat yang cukup mencerminkan identitas Lempung. Sekarang ini ribuan anak kecil, anak kecil dari SD sampai SMP, SMA. Dan di universitas dan di seluruh provinsi sekarang. Gamolan itu seperti di Jawa Barat atau Angkong di sana. Oh, semua orang bermain gamolan anak kecilnya. Wow. Tadi itu menarik juga. Alat musik wajib mungkin di Lempung ya. Betul ya, alat wajib sekarang. Wow, menarik sekali Bu. Nah, sejak dari situ, karena saya juga notis Ibu membuat buku musical journeys in Sumatra ya. Jadi itu proses pembuatan buku itu berapa lama Bu untuk jadi suwa buku itu? Oh, 40 tahun. Wow. Dan akhirnya terpikir untuk membuat satu buku mengenai Sumatra gitu Bu ya. Iya, iya. Dapat. Karena belum saya ke sana, tidak ada penelitian. Kecuali oleh seorang Jerman, Arthur Simon yang menulis mengenai Batak. Batak, musik Batak. Tapi alat musik saja. Terus ada beberapa orang Indonesia yang, tapi Sumatra umumnya tidak diteliti. Jadi saya tidak ada banyak buku yang bisa dibaca. Betul. Jadi saya terpaksa banyak penelitian. Yap Kunz juga, dalam musikolog Belanda dulu, dia menulis mengenai Palembang. Tapi sedikit saja mengenai itu. Yap Kunz menulis banyak mengenai Jawa dan Sunda. Wow. Oh iya, ya Kunz. Betul, betul. Nah dari buku itu, Musical Journey of Sumatra, Bu. Di Sumatra. Jadi ada daerah mana saja yang belum Ibu sentuh? Mungkin Mentawai? Ibu sudah ke Mentawai ya mungkin? Ya sudah ke Mentawai. Tapi di buku itu tidak termasuk. Karena ini sudah 500 halaman. Dan tidak bisa lebih. Jadi saya harus. Potong-potong sedikit ya. Tidak semua ya. Jadi saya menulis mengenai dalam itu mengenai 6 dari 10 provinsi Sumatra. Dan sesudah itu saya menebitkan buku mengenai Kepri Kepulauan Riau. Oh iya, saya terlihat juga. Wow. Selamat Ibu sudah terbit bukunya.